Informasi pertama saudara Dewan Pengawas KPK memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan pelanggaran etik karena pertemuannya dengan ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas menyebut keterangan Firly, Dah dan Syahrul Yassin Limpo bertentangan soal pertemuan tersebut. Firly Bahuri menjalani pemeriksaan Dewas KPK sekitar 3 jam. Pemeriksaan etik Firly terkait dugaan pertemuan dan dugaan pemerasan pada ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Usai pemeriksaan, Firly menyebutlah memberi penjelasan lengkap pada Dewas KPK. Dewas KPK juga berencara memanggil Syahrul Yassin Limpo sebab ada perbedaan keterangan antara Firly dan Syahrul soal pertemuan itu. Tidak ada perbedaan keterangan oleh Dewas KPK. Dan sudah saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z. Sedangkan untuk materinya tentu karena sifat pemeriksaan di Dewas itu adalah tertutup, nanti biarlah Dewas saya menyampaikan secara lengkap ya. Terima kasih ya. Kita masih akan memanggil Pak SJR juga sebab ada beberapa keterangan yang tidak saling bersesuaian. Nah itu kan mesti dikonfirmasi ulang, diklarifikasi ulang. Dalam konferensi pers sebelum pemeriksaan Dewas, Ketua KPK Firly Bahuri membantah melakukan pemerasan terhadap ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly juga menganggap situasi yang sedang dihadapinya saat ini adalah serangan balik dari koruptor. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap-suap dan garantifikasi kepada siapapun. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua dan sekenap anak bangsa yang saya hormati. Ini adalah sesen saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemerantasan korupsi. Pusat Kajian Antikorupsi, Pukat Universitas Kejah Mada Yogyakarta, mendesak Dewas KPK menjatuhkan putusan tegas rekomendasi pengunduran diri pada Firly Bahuri. Pukat UGM menilai Firly telah berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK, termasuk ada dugaan pemerasan. Alat bukti yang dimiliki oleh Dewa saya pikir, yaitu adanya dokumentasi foto pertemuan Firly Bahuri dengan Sahrul Yassin Nipo, juga keterangan saksi-saksi yang membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Belum lagi dari sisi aspek dugaan penerimaan gratifikasi atau pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Maka atas rangkaian peristiwa tersebut, sudah seharusnya Dewan Pengawas memberikan putusan yang tegas, yaitu sanksi berat, berupa rekomendasi kepada Firly Bahuri untuk mengundurkan diri sebagai Ketua KPK. Dewan Pengawas KPK telah memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan pelanggaran etik karena pertemuan dengan eksmentan Syahrul Yassin Nipo. Selanjutnya apa langkah yang akan dilakukan Dewas KPK? Kita simak laporan jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi. Sindi, Firly kan sudah diperiksa. Lalu kapan Dewan Pengawas KPK akan memberikan sanksi terhadap Firly? Iya Friska, masih cukup panjang prosesnya. Karena kalau di pemeriksaan tahap awal ini memang yang jadi hasil yang pertama adalah apabila dari keterangan saksi sudah cukup atau dari klarifikasi akan dinilai apakah sudah memenuhi alasan, sudah ada cukup alasan untuk maju ke sidang etik atau dinilai tidak ada cukup bukti sehingga akan berhenti. Nah tapi sampai bisa menyimpulkan mana dari dua opsi itu akan dilakukan atau diambil Dewas KPK tadi keterangannya masih perlu sejumlah keterangan dari saksi-saksi lagi. Tadi disampaikan mulai dari anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, Albertinaho sampai ke Ketua Dewas KPK juga menyampaikan hal yang sama. Jadi setelah memeriksa Firly Bahuri pada hari ini yang akan dilakukan oleh Dewas KPK adalah menggelar rapat untuk mempelajari menganalisis keterangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah diperiksa lalu akan menentukan siapa lagi yang perlu dipanggil. Kalau tadi sedikit bocoran dari Ketua Dewas KPK yang akan dipanggil ada dari internal KPK sendiri meskipun tidak dibocorkan siapa yang kedua dari staff atau lingkungan kementerian pertanian. Nah kapannya juga masih belum disampaikan. Kalau tadi sempat ditanyakan disampaikan bisa jadi minggu ini, bisa jadi minggu depan tapi yang dipastikan akan tetap bergulir. Itu yang disampaikan oleh Dewas KPK. Nah kalau hari ini yang digali dari Firly Bahuri setidaknya ada dua laporan. Yang pertama adalah soal pertemuan antara Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo yang dilaporkan oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum. Yang kedua adalah soal adanya uang pembayaran 650 juta rupiah untuk pembayaran sewa rumah di Jalan Kertanegara yang tidak dilaporkan Firly Bahuri dalam LHKPN-nya. Ini dilaporkan oleh Maki. Dua laporan ini setidaknya yang digabungkan ke dalam satu agenda pemeriksaan klarifikasi oleh Dewas KPK. Kalau dari Firly Bahuri tadi memang tidak menjawab secara jelas hanya bilang ia sudah membeberkan semuanya A sampai Z sehingga menyerahkan keputusannya kepada Dewas KPK tapi apakah cukup atau tidak ternyata Dewas KPK masih perlu sejumlah keterangan dari saksi lain. Dewas KPK juga membuka opsi melakukan konfrontir antara Syahrul Yassin Limpo dan juga Firly Bahuri. Tapi perlu atau tidaknya ini yang akan masuk dalam materi pembelajaran ataupun juga analisis keterangan. Kalau tidak perlu ya tidak dilakukan. Tapi kalau perlu itu bisa dilakukan konfrontir antara Syahrul Yassin Limpo dan juga Firly Bahuri. Sebelumnya Dewas KPK juga sudah memanggil sejumlah pimpinan KPK lain yang didalamnya adalah soal dugaan pemerasan dan juga pertemuan antara SYL dan juga Firly Bahuri. Kemudian juga proses mekanisme penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian mulai dari pengaduannya, penindakannya sampai bagaimana tingkat atau pengawasan di tingkat pimpinan KPK. Kemudian juga tadi sempat disampaikan kalau Dewas KPK memastikan tidak akan ada pengaruhnya antara proses pengusutan dugaan pelanggaran etik di Dewas KPK dengan proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Nah, kalaupun nanti Polda Metro Jaya sudah misalnya ada peningkatan status terhadap Firly Bahuri di Dewas KPK akan tetap melakukan pemeriksaan sampai selesai. Nah, kemudian juga tadi sempat direspon oleh anggota Dewas KPK Albertina Ho bagaimana kalau misalnya ada skenario di Polda Metro Jaya meningkatkan status Firly Bahuri menjadi tersangka. Albertina Ho menjelaskan kalau menurut dari undang-undang maka status Ketua KPK Firly Bahuri akan diberhentikan sementara tapi kalau untuk pemberhentiannya hanya bisa dilakukan oleh Presiden Rizka. Sindi, menarik juga tadi soal sedang dikaji apakah perlu atau tidak rencana mengonfrontir Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo. Sejauh ini, opsi konfrontir ini seberapa penting memangnya? Ya, kalau sempat tadi pagi sebelum pemeriksaan Firly Bahuri disampaikan oleh Syamsuddin Haris kalau sejauh ini ada beberapa pernyataan yang tidak sesuai antara Syahrul Yassin Limpo dengan pemeriksaan saksi-saksi lain. Ini jadi alasan mengapa opsi konfrontir itu dibuka. Tapi sekali lagi setelah hari ini 3 jam Firly Bahuri diperiksa akan dikaji dulu, dianalisis dulu masih perlu atau tidak. Yang ditegaskan lagi yang masih akan dipanggil adalah dari internal KPK dan juga dari internal Kementerian Pertanian. Setidaknya dalam waktu dekat itu targetnya juga dari dewas KPK, Firzka. Oke, kita tunggu apakah perlu atau tidak konfrontir antara keterangan Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo termasuk juga status Firly Bahuri di KPK setelah adanya sidang etik ini yang masih panjang perjalanannya ke depan. Terima kasih Sindi Permadi langsung dari gedung KPK RI Jakarta.